Halo Sobat TCID, nama saya Regi Surya, dosen food technology di Windows University. Chili paste atau pasta cabai ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari budaya makan negara-negara Asia. Sambal ini semakin berkembang. Dari level nasional, dalam beberapa tahun terakhir, pasar sambal semakin meningkat. Langsung aja kita FBF. Oke, kita ke pertanyaan pertama, bagaimana sejarah asal susu adanya sambal? Apakah benar sambal itu dari Indonesia? Jadi, chili paste atau pasta cabai ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari budaya makan negara-negara Asia. Misalnya di Hong Kong kita punya exhaust shop, di Korea kita punya kucukjang, atau di Thailand kita punya navik, atau ternilacan sauce yang sangat terkenal. Sehingga untuk negara pertama yang menemukan sambal, itu ratanya harus diteliti lebih lanjut. Tapi di Indonesia sendiri, sambal itu sudah ada sejak abad ke-15. Namun saat itu, tampilan sambal sangat berbeda dengan sambal saat ini. Saat itu, sambal terbuat dari lada dan jahe. Barulah pada saat abad ke-16, adanya perdagangan internasional, masuklah cabai yang asalnya dari Amerika Selatan ke Indonesia. Dibawa oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Dan sejak saat itu, seiring dengan berkembangnya generasi, seiring juga dengan kreasi bangsa Indonesia dalam membuat sambal, terciptalah berbagai macam sambal seperti yang kita kenal. Apakah rasa sambal harus pedas? Sebenarnya, rasa sambal tidak harus pedas, tapi memang sambal itu sangat identik dengan rasa pedas. Sambal sendiri memiliki berbagai tingkat kepedasan, dan tingkat kepedasannya sendiri dapat diatur sesuai dengan preferensi pembuatnya. Misalnya, kalau menurut saya itu, ada sambal matah dari Bali yang relatif tidak pedas, sampai kita juga punya sambal petan dari Jawa Timur, Dari namanya saja tidak kelihatan lu betapa pedasnya. Yang penting adalah teman-teman jauhan menggunakan sambal yang terlalu pedas, karena setiap orang juga memiliki toleransi batas pedas yang berbeda-beda. Jadi yang penting makan sambal yang harus enjoy, yang terlalu pedas. Pas saja, kandungan dalam cabai yang bisa membuat rasa pedas. Nah, pertama-tama, teman-teman, pedas itu bukan merupakan rasa, karena dalam ilmu pangan, ilmu sensori, kita mengenal lima rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan rumami atau gurih. Pedas ini merupakan sensasi. Cuma ya, memang seringkali kita di kehidupan sehari-hari bilang, pedas itu adalah rasa. Kandungan utama dalam cabai yang menyebabkan rasa pedas adalah capsaicin. Nah, capsaicin ini paling banyak terdapat pada bagian yang kita sebut placenta. Yaitu kalau dibuka cabainya, maka ada seperti urabah di tempat menerbelnya biji-biji cabai. Nah, di sana lah capsaicin ini berada. Oleh karena itu, kalau teman-teman ingin membuat sambal yang tidak terlalu pedas, maka cabainya, placentanya harus dibual terlebih dahulu. Oke, apakah sambal bisa menyebabkan pekandungan? Jawabannya adalah iya. Jadi, sensasi pedas dari sambal ini ternyata ada beberapa penelitian yang menunjukkan dapat meningkatkan sekresi hormon di tubuh kita. Salah satunya adalah hormon kebahagiaan, yaitu dopamin. Yang juga merupakan hormon penyebab pekandungan. Oleh karena itu, jangan heran kalau ada di antara teman-teman yang kecandungan makan pedas, kecandungan makan sambal. Yang terpenting adalah jangan benerbihan. Oke, apakah sambal bisa dibuat selain menggunakan cabai? Pada dasarnya, sambal itu harus dibuat dari cabai. Karena memang konsepnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin mengurangi kebahagiaan cabai atau membuat sambal tanpa menggunakan cabai, ya boleh-boleh saja. Misalnya, membuat sambal berat hanya dengan bawah merah. Silakan saja. Pada dasarnya, komposisi dari sambal itu terdiri dari dua, yaitu bahan utama, yaitu cabai, yang tujuannya adalah menghasilkan rasa pedas. Dan yang kedua adalah bahan tambahan yang walaah akan menjadi identitas dari sambal itu sendiri. Misalnya, kalau kita menggunakan mangga, jadi dia sambal mangga. Kalau kita menggunakan terasi, jadi dia sambal terasi. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah yang membedakan sambal khas di Indonesia dan luar negeri? Nah, terutama ada dari jenis cabai yang dipakai dan juga variasinya. Kalau di Indonesia, kita terutama menggunakan cabai merah atau cayenne pepper. Tandang-tandang juga ada candi rawit dan cabai hijau. Nah, kalau sebagai contohnya di Korea, ada ukur cucar, yaitu mereka menggunakan cabai asli di Korea yang rasanya lebih manis dan relatif tidak pedas. Kalau seriraca, misalnya di Thailand, itu mereka menggunakan cabai hibrid dari halapinyo. Kalau untuk komposisinya, nah, variasi sambal di Indonesia ini dipengaruhi oleh budaya makanan sendiri. Misalnya, ketika mengolah kedelai, orang Indonesia membuat tempe, oleh karena itu kita punya sambal tumpang pepe. Kalau misalnya orang Korea, mereka mengolah kedelai dengan interpretasi menjadi rencang, sehingga mereka akan membuat korporatif kerja tersebut ke dalam ambangnya mereka, wujujar. Nah, terkait seafood juga kita menggunakan kerasi. Nah, ini mirip-mirip dengan benakan yang ada di Malaysia. Nah, kalau di Hong Kong, misalnya mereka menggunakan seafood yang kering. Jadi, terutama variasi-variasi sambal yang ada di Indonesia ini, selalu jarang ditemukan di negara-negara lain. Karena selalu identik dengan budaya makanan orang Indonesia. Apakah sambal aman untuk dikonsumsi tanpa makanan pendamping? Oh, ini kayaknya maksudnya digadoin, tak lihat. Nah, kalau digadoin sebaiknya jangan, karena memang sambal normalnya dimakan sebagai makanan pendamping dan dalam jumlah yang sedikit. Kalau digadoin, malah akan dapat menyebabkan dagun penkenaan dan dagun keselatan lainnya. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah ada kandang. Di sambal ini juga terdapat kandungan garam dan juga nemak yang lumayan tinggi. Dan konsumsi garam dan minyak yang berkebihan juga erat kaitannya dengan penyakit jatuh moroner dan darah tinggi. Oleh karena itu, makanan yang sama dan sambal juga harus diwetasi. Oh, ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih. Sambal asal mana yang memiliki tingkat kepedasan paling tinggi di dunia? Nah, mungkin pertanyaan lainnya yang lebih tepat adalah cabai apa? Cabai mana yang memiliki tingkat kepedasan paling tinggi di dunia? Nah, sebenarnya tingkat kepedasan cabai itu dinilai dengan skala yang tersebut Scoville. Nah, semakin tinggi skala Scoville ini, maka semakin pedas cabai tersebut. Nah, di dunia ini, cabai yang paling pendas adalah Carolina Reaper dari Amerika Serikat yang memiliki skala Scoville 2 juta. Nah, pada pembanding, cabai rawit itu hanya 100 ribu, dan cabai merah hanya 50 ribu. Jadi, pastinya pedas banget. Nah, teman-teman yang mau coba dan tertantang, silahkan nih, boleh. Apakah batasan kita harus berhenti meluang setiap sambal? Jadi, setiap orang ini memiliki ambang batas toleransi pedas yang berbeda-beda. Ada orang yang tahan makan pedas, ada juga orang yang tidak tahan makan pedas. Nah, untuk orang-orang yang tidak tahan makan pedas, maka ketika makan pedas, saras hidanya akan overloaded. Rasa yang, rasa makanan tersebut tidak terasa lagi. Tidak terdeteksi. Yang dilatakan hanya sensasi pedas. Nah, tapi kalau orang-orang yang tahan makan pedas, maka di samping rasa pedas dari makanan tersebut, dia juga masih dapat merasakan flavor makanan. Sehingga, dia akan lebih enjoy. Jadi, ukuran kapal kita harus makan pedas adalah ketika kalian enjoy makannya. Jangan yang terlalu pedas, karena nanti akan tidak enjoy makannya. Oke, ini pertanyaan favorit saya nih. Sambal apa yang paling mengesankan dan favorit bapak dan mengapa? Pada dasarnya, saya lebih suka sambal yang tidak terlalu pedas, tapi kaya akan merasa. Kaya, rasanya kaya, bawa nunggu banyak rempah-rempah. Oleh karena itu, sambal favorit saya adalah sambal bongkot dari Bali. Sambal ini terbuat dari bunga kecomgerau, yang ditambahkan juga dengan bawang merah, bawang putih, ada serai di sana, daun jeruk. Pokoknya rasanya macam-macam dan kaya. Nah, juga tentunya ada yang baik juga ya untuk memberikan bahasa penas. Jadi, selain itu, sambal ini juga karena mentak, juga tentunya mengandung antioksidar, dan juga nutrisi yang tinggi. Oke, Sobat PCID, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga jawaban dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di SDAXpert selanjutnya. Sampai jumpa lagi di SDAXpert selanjutnya.